Halo teman-teman semua salam sukses dan salam sehat selalu ya Oke ketemu lagi kali ini saya akan berbagi informasi Mengenai aplikasi buat penyimpanan data ya teman-teman Ya jadi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya Karena subscribe teman-teman sangat berarti buat channel ini Supaya lebih semangat lagi dalam membuat video-video tutorial atau konten-konten yang bermanfaat ya teman-teman Oke langsung saja teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Lanjut kita buka aplikasi telegram Buat teman-teman yang belum buka aplikasi telegram Bisa download dulu aplikasinya baru register ya Nah selama kita masih memakai telegram dalam jangka waktu kurang lebih satu tahun paling lama ya Ini masih bisa kita akses terus Selama nomor kita tidak terblokir atau masih kita pakai Maka telegram masih kita bisa gunakan atau kita bisa akses dengan nomor yang kita sudah registrasikan Oke selanjutnya teman-teman langsung buka saja telegramnya ya Selanjutnya disini teman-teman klik disini sudut kanan bawah Jangka pensilnya kita klik aja Nah disini ada bagian atas bikin grup baru Screenshot baru dan channel baru kita disini membuat channel baru ya Karena kita mau simpan foto video dan lain-lain Jadi kita bikin channel baru Kita bikin channelnya disini saya bikin my data saja ya Contoh aja ini Deskripsinya karena kita disini hanya untuk buat pribadi Jadi saya tidak isi deskripsi Buat teman-teman yang mungkin apa mau buat channel buat umum ya Tentu tulis deskripsinya secara lengkap ya Supaya teman-teman bisa bergabung di channel baru teman-teman yang Disini aku langsung kita checklist saja ya Buat channel baru Nah disini ada Dua Ya ada tipe channelnya yang ditawarkan Channel publik atau channel private Oke disini karena saya membuatnya hanya untuk pribadi Untuk simpan data atau dokumen Disini saya membuatnya untuk private Tapi teman-teman bisa mengundang Teman-teman tertentu atau keluarga yang bisa melihat channel yang teman-teman buat ya Dan teman-teman yang disudah diundang bisa bergabung Di channel yang sudah dibuat Oke selanjutnya disini kita klik checklist saja Oke setelah terbuat Teman-teman back lay Baru kita isi ya teman-teman Kita klik Channel yang kita buat tadi Kita upload foto ke apa Nah dari terserah teman-teman Oke saya kasih contoh disini Misalnya ini ya Gambar Oke Terus kita bisa upload Banyak hal disini kita bisa upload ya Berkas dokumen Atau apapun ya Kita coba kirim ini dua gambar lagi Oke Sudah ya teman-teman Jadi ini Data-data sudah masuk Kita coba Checklist Kita tulis Tulis tangannya Coba Oke Sudah masuk Nah Setelah membuat Channel begini Apakah channel ini akan hilang Kita langsung Tes dulu teman-teman ya Klik garis Tiga di atas ini ya Sudut kiri Nah selanjutnya kita Klik akun kita Baru Geser ke bawah Kita cari lockout ya Oh titik tiga ya teman-teman ya Titik tiga Baru kita lockout Oke Usahakan teman-teman masih ingat Dan Masih aktif Nomor hp nya ya Kita tes dulu lockout Oke Kita lockout dulu Jangan dibersihkan cash ya Jangan dibersihkan cash dulu Kita Lockout aja Oke setelah lockout Kita coba Masuk lagi teman-teman ya Kita coba Masuk lagi Kita masuk Negara Indonesia Oke Baru kita Masukkan Nomor Yang sudah kita Register tadi Oke Kita tunggu Kode OTP Oke setelah masuk Kita klik Dan dibaca Langsung Kata Sandi Yang kita Buat ya Oke sudah Kita coba Lihat Channel yang kita Buat tadi ya Untuk Menyimpan data Atau dokumen Nah ini teman-teman Masih bisa kita Akses ya Jadi Begitulah tadi Cara Menyimpan File Dokumen Di Telegram ya Teman-teman Nah ini Cara ini sangat Efektif sekali Buat Nyimpan-nyimpan Data Dokumen Yang kita Anggap penting Kita bisa simpan Di Telegram Dan ini Telegram ini Tidak ada Batas Limitnya seperti Google Drive Sama Google Photo Ya Kalau Google Drive Sama Google Photo Ini kurang lebih 15GB Kapasitasnya Yang disediakan Oleh pihak Google Nah sementara Di Telegram ini Unlimited Nah itulah Kenapa Saya merekomendasikan Di Telegram ini Karena telegram ini Unlimited Buat Kita simpan Datanya Terus Disini Akunnya Kita Perbarui Dulu ya Teman-teman Kita masuk Di pengaturan Data Dan penyimpanan Oke Kita sudah Atur Disini Privasi Dan keamanan Nah disini Ada Tertulis Hapus Akun Saya Jika Berjarak Disini Saya mengaturnya Paling lama Satu tahun Jadi Dalam Waktu Satu tahun Apabila Saya Tidak aktif Menggunakan Telegram Ini Maka Akun Apa Akun Saya ini Akan Otomatis Terhapus Oleh Pihak Telegram Apabila Kita masih Sering Menggunakan Aktif Menggunakan Telegram Maka Akun Kita Tetap Aman Jadi Usahakan Dalam Satu hari Atau Dua hari Atau Mungkin Sesering Mungkin Kita Lebih Baik Menggunakan Telegram Selain Fitur Cat-cat Yang Lainnya Kita Mungkin Lebih Baik Sering Sering Menggunakan Telegram Karena Telegram Fiturnya Sangat Banyak Sekali Cuma Kekurangannya Satu Di Telegram Kita Tidak Bisa Membuat Status Di Telegram Tidak Seperti Di Whatsapp Kalau Di Whatsapp Kita Bisa Buat Status Dilihat Teman Teman Atau Semua Orang Sementara Di Telegram Ini Belum Ada Untuk Membuat Status Semoga Kedepan Telegram Bisa Untuk Membuat Status Oke Cukup Sekian Informasi Kali Ini Tentang Menyimpan File Dokumen Atau Apapun Itu Di Telegram Dan Ini Unlimited Tanpa Batas Selamat Mencoba Selamat Berkreasi Selam Sukses Dan Selam Sehat Selalu Selamat 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 Selamat